Intro Saya harus bagaimana? Saya aja kaget Kenapa pelayanan di sini ini Kok kita ini Melayani Kristen itu kan sama Katolik Sama gitu loh buat saya Kenapa juga Untuk mendirikan sebuah tempat ibadah ini Kok dilarang Sampai saya telpon ke pastor Juga begitu Harus Memenuhi 90 Jumaat dulu baru bisa Membangun, bukankah kita ini Satu tubuh dalam Kristus Brazil tidak lolos ke semifinal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Sahabat Tuhan Villa Video yang sangat menarik Untuk diketahui bahwa Sebetulnya Umat Kristen dan umat Katolik ini Mereka tidak pernah bersatu Walaupun padahal sebetulnya Yang mereka sembah sama Tuhan yang tiga di dalam satu Satu di dalam tiga Hanya terdiri dari Yesus Roh Kudus dan Alah Bapak Katanya begitu Kristen mengakui itu Katolik juga mengakui itu Ibadahnya sama-sama di gereja Walaupun nama gerejanya juga berbeda-beda Kitabnya hampir sama Hanya beda sekitar Tujuh buku atau tujuh kitab ya Dimana kitabnya umat Katolik Itu jauh lebih banyak daripada Kitabnya umat Kristen Protestan Dan ternyata Persekusi yang semacam ini Terjadi di kalangan mereka sendiri Kalau kemarin-kemarin Diviralkan tentang persekusi Dimana umat Islam katanya Mempersekusi pembangunan gereja Untuk umat Kristen Di Jakarta Atau di beberapa tempat Ternyata Kristen dan Katolik Mereka juga tidak pernah bersatu Dan bahkan Pernah ada podcast Dimana pendeta Berasal dari Papua ini Ya podcast bersama Pendeta Joshua Tewu Pendeta yang dari Papua ini Mengatakan kalau Umat Kristen Dan umat Katolik Mereka jauh lebih jahat Daripada umat Islam sendiri Itu di Papua Hal yang penting Terpenting Orang Kristen Dan Katolik di Papua Lebih jahat Daripada Islam Uh Ulang lagi pak Jadi Kenapa anda berani Berkata Orang Kristen Orang Katolik Di Papua Lebih jahat Daripada orang Islam Orang Kristen Dan Katolik di Papua Lebih jahat Daripada Islam Dan sekarang Ternyata Mereka juga Sama jahatnya Di Kalimantan Barat Seperti yang kita tahu Diana Madurese ini Adalah orang bangkalan Dia adalah seorang Murtadin Dan saat ini Karena dia Murtad Dia mendapatkan Jabatan yang lumayan Bagus Menjadi seorang Pendeta Di Kalimantan Barat Nah Tentang cerita Yang disampaikan Oleh Diana Madurese ini Adalah Dimana dia itu Ingin membangun Sebuah Rumah doa Katanya Ya rumah doa itu Mungkin seperti Surau lah ya Kalau di Islam itu Tetapi Dilarang oleh Umat Katolik Karena memang Umat Kristennya Disana hanya Beberapa kakak Sementara Dominan di tempatnya Yang mau dibangun Gerja tersebut Atau dibangun Rumah doa tersebut Adalah Mayoritas umat Katolik Nah Bagaimana Kesaksianya Mari kita simak Keterangan dari Diana Madurese Dan semua Tretan saya sedih Karena saya membangun Rumah doa ini Dilarang Dilarang Sama Warga Katolik Yang katanya Rumah doa ini Sangat meresahkan Masyarakat Gitu Karena Mbak terbangunnya itu Di tengah-tengah Masyarakat Bagaimana Kalau saya membangun Rumah doa di tengah hutan Siapa yang mau Ibadah kan Kasian juga Nanti kalau Sumpamanya Ada orang yang Dari luar kota Yang orang Dari luar kota Kayak kemarin Dari Surabaya Dari Jakarta Ya kan Ada yang dari Bontang Ada yang dari Kaltim Yang datang Kan jauh-jauh Kan kasih Kalau nyambangin Saya di hutan Makanya saya Karena saya Jadi warga di sini Saya Mau membangun Rumah doa Rumah yang Saya jadikan Tempat doa juga Karena Mau bangun gereja itu Bisa dikatakan Susah Susah Karena Sudah kejadian Dua gereja Sudah ditolak Satu Gereja Advent Kedua itu Gereja GSJA Dan ini Pelayanan saya Jadi ternyata Di tempatnya Diana Madurese ini Pernah akan Dibangun Dua gereja Waktu itu Yaitu Gereja Advent Dan gereja Perusahaan GSBI Dan itu Ditolak Oleh Masyarakat Katolik Di sana Dan Diana Madurese Karena tahu Yang sebelumnya Itu pernah ada Akan dibangun Gereja Dan ditolak Maka Diana Madurese ini Mencoba Ingin membangun Rumah doa Di tempat yang sama Di tempat tinggalnya dia Yang mayoritas Orang Katolik Ternyata Ditolak juga Begitu kira-kira Informasinya Sahabat Alasan untuk Penolakannya apa Bu? Kalau boleh tahu Bu Apa Pak? Alasan penolakannya apa? Karena Mayoritas Disitu Di dalam Adalah Orang Katolik Atau Pengalut Katolik Beliau Alasannya Jangan Mengagamakan Orang yang Sudah memiliki Agama Saya katakan Bahwa saya Tidak pernah Menyuruh orang Untuk pindah Agama Dari Katolik Ke Kristen Karena saya juga Melayani Orang Islam pun Datang Untuk tidak didoakan Ke saya Orang Islam Aja datang Bagaimana saya Mau Menyuruh Setelah saya Didoakan Orang Islam Misalnya Doakan orang Islam Pernah Saya Orang Etikau Dia punya Bintil di mata Dia tidak bisa Kalau tidak lepas Dari obat Puji Tuhan Ada jemaat Mengatakan Coba doakan Sama ibu pendeta kami Setelah didoakan Orang bugis Masih berkerudung Saya doakan Ada saya kasih air Sudah cuci muka saja Dalam nama Tuhan Yesus sembuh Ya sudah Habis itu Sembuh beneran Saya berpikir begini Kenapa Warga Merasa Keberatan Sedangkan Kita memiliki Alkitab Juga Tuhan Yesus Ini juga Sama Saya jadi Kenapa begini Kok Perkatannya Keberatan Dan meresahkan Dan tidak Mau Warga itu Disitu ada Rumah doa Rumah doa Itu dimintain Rumah doa Juga dilarang Padahal Disitu Bukan gereja Tapi rumah doa Harusnya kalau menurut Peraturan sih Rumah doa Tidak perlu Tidak perlu IMB Tidak perlu Ijin Dan termasuk Kemarin saya Pernah telpon Pastor Pastor Agus Juga Yang ada di Paroki Buduai Tapi beliau Tadi tidak hadir Beliau juga Saya telpon Karena beliau Pelayanan di tempat Dimana Ya kalau rumah doa Ibu harus memiliki Ketua-tua Sudah berlaku Harus 90 Orang Disitu Dibilang Ini Pak Pak Pastor Ini bukan Gereja Ini rumah doa Saya katakan begitu Ya mungkin Saya bacakan ulang ya Ini berita acara rapat Hari Selasa Tanggal 3 Oktober 2023 Bertempat di kantor Desa Tang Kecamatan Beduai Kebupaten Cuma dusunnya aja Termasuk dari Ketua umat Katolik Pemodis ini Bapak Filipus Ya semuanya Ini orang Katolik Semua Dan sepertinya Saya gak punya Apa ya Gak punya pendukung Gitu lah Pak Termasuk dari Lima warga Yang diundang Itu gak ada Yang Kristen Emang Desa disitu Semuanya Memang Katolik Semua Bu Gak ada Gak ada orang Agama Islam Gak ada orang Ya orang Dayak asli Atau orang Agama lain Gitu Bu Yang Islam itu Ada Pak Dan Islam itu Juga Disini Di kampung ini Tidak ada Masjid Disini yang ada Itu hanya Satu gereja Yaitu Gereja Katolik Dan sebenarnya Sebenarnya Di Daerah Pemodis ini Di kampung Pemodis ini Dari dusun Timaga Dan juga Dari dusun Yang di Pemodis ini Yang di RT 003 ini Di Pemodis Sebenarnya Ada Beberapa Kayaknya Lebih dari Lima kakak Ya Pak Kalau Termasuk kami Saya dengan Anak saya Sudah dua kakak Terus Ada juga Yang sampai Kemarin ini Yang Mau membangun Gereja GSJA Pembangun Gereja GSJA Itu Mereka Memiliki Jemaat Sudah Lima kakak Yang ada Di Pemodis ini Pak Di kampung Pemodis ini Nah jadi Sahabat Di tempatnya Diana Madurese Itu Hanya ada Lima kakak Yang itu adalah Kristen Protestan Yang sisanya Semua adalah Umat Katolik Pantas saja Mereka Dilarang Saya pikir Memang Umat Kristen Protestan Ini suka Ini ya Suka Nyalah-nyalah Artinya Apa ya Kalau bahasa Indonesianya Ya suka Mencari masalah Memang Sudah tahu Disitu hanya Terdiri dari Lima kakak Kalau lima kakak Mungkin Suami istri Anak satu Ya isinya Hanya Lima belas orang Dan itu Mau mendirikan Gereja Katanya Gereja Yang dua Gereja itu tadi Dan kemudian Si Diana Madurese Ingin mendirikan Rumah doa Ya kalau rumah doa Yang diisi Isinya paling hanya Lima belas orang Itu saja Jadi terlalu Lebai Kalau mengatakan Diana Madurese Ini banyak orang Yang ingin Berkunjung ke dia Kemudian Kasihan Kalau tidak ada Tempat doanya Lebai Tapi ya begitulah Yang namanya Oten Dan karena tidak ada Gereja Mereka itu kan Tadinya kan Membangun gereja GSJA Tapi jemaat Maaf Maaf bukan jemaat Warga keberatan nih Dalam proses Pembangunan itu Akhirnya Tidak boleh Akhirnya Pendetanya itu Pendetanya itu Apa namanya Membangun Di kampung Dan kecamatan Yang berbeda Ini kan Masuk kecamatan Berduai Dan Apa Pendeta GSJA itu Membangun kecamatan Sekayang Tapi nama daerahnya itu Daerah Stegung Artinya pindah Ke tempat lain Untuk bisa membangun Gereja Jadi jemaat di sini Yang Kristen Dia Kalau tidak Ke daerah Balai Sekitar 15-20 menit Dari sini Ya kalau yang punya Kendaraan Kalau tidak Intinya warga Di sini Yang Katolik itu Katanya Keberatan Kalau ada Gereja Kristen Harus bagaimana Saya aja kaget Saya aja kaget Kenapa Pelayanan Pelayanan Di sini Ini kok Kok kita ini Melayani Kristen itu kan Sama Katolik Sama gitu loh Buat saya Kenapa juga Untuk mendirikan Sebuah tempat Ibadah ini kok Kok dilarang Sampai Saya telpon Ke pastor Juga Begitu Ya kan Harus Memenuhi 90 Jemaat dulu Baru bisa Membangun Bukankah kita ini Satu tubuh Dalam Kristus Saya bingung Jadinya Saya sudah mengatakan Berkali-kali Tadi di pertemuan Pak ini Rumah doa Rumah doa itu Bu meresahkan Masyarakat Di sini Di kampung Apa bedanya Dengan gereja Kalau gereja itu Pak Saya bilangkan Kita ini kan juga Tahulah Mengerti Harus ada dokumen-dokumen Dan lain sebagainya Ini kan Kita mau melayani Berdoa Nggak boleh Kalau berdoa Hanya kolga inti Itu boleh Tapi kalau warga umum Misalnya ada Warga umum Datang terus berdoa Di tempat Bersama kami Itu dilarang Itu yang pertama Dilarang Untuk Berdoa Misalnya saya berdoa Lalu ada orang Orang lain Yang datang Bergabung dengan kami Itu dilarang Itu yang pertama Poin pertama Yang kedua Nggak boleh Ada orang luar Itu hanya Orang kita saja Orang rumah saja Yang boleh berdoa Tapi kalau ada orang umum Yang membuat keributan Atau ramai Itu dilarang Itu yang pertama Yang kedua Jadi kalau misalnya ada orang Orang datang Mau ke tempat kita Mau berdoa begitu Mesti kita usir gitu Maksudnya Pokoknya nggak boleh Yang ada di RT 003 ini Nggak boleh Jadi dijelaskan sendiri Itulah definisi Dari ajaran kasih Definisi lain Dari ajaran kasih Dimana mereka itu Sama-sama memiliki Tuhan yang sama Yaitu Yesus dan Roh Kudus Tetapi Ketika berbeda Dari Kristen Mau beribadah Di tempatnya umat Katolik Itu diusir Nggak boleh Katanya begitu Ataupun sebaliknya Dari umat Katolik Mau ke umat Mau ke gerejanya Orang Kristen Itu juga Diusir Jadi ini ajaran kasih Yang mereka terapkan Atau yang sering mereka Gaung-gaungkan Ketika ada Debat atau diskusi Lintas agama Begitu ya Ternyata Nyatanya Anda bisa Mendengarkan sendiri Apa yang terjadi Di antara Mereka Itu yang pertama Yang kedua Saya juga Tidak boleh Memakai Pembangunan rumah Yang lagi dibangun ini Untuk Yayasan Kasih terang Madu rese Itu tidak boleh Ada kegiatan Ya dari yayasan Ya Tidak boleh Ada kata yayasan Tidak boleh Dibangun Di situ Ada Ada peridikan Karena awalnya Saya kan Membangun Paut ya Pak ya Mau membangun Paut Karena beberapa tahun Saya melihat itu Tidak ada paut Tapi ternyata Tahun ini Itu ada paut Gitu Saya mendengar Dari beberapa Warga Mengatakan bahwa Ya sebenarnya Gak apa-apa sih Bu ada paut Nanti kalau misalnya Meskipun Berapa sih Belasan Misalnya kan Belasan Anak sekolah Tekanya di situ Kan pasti akan Melihat Mana yang terbaik Memberikan pendidikan Gitu loh Maksudnya Ada di warga Gitu kan Tapi saya tetap Dilarang untuk Mengadakan aktivitas Yayasan Mengadakan aktivitas Pendidikan Bahkan saya juga Dilarang untuk Menerima Anak-anak yang Dari manapun Melebihi dari Sepuluh anak Gak boleh melebihi dari Sepuluh anak Sedangkan kalau di luar sana Kan banyak Yang perlu bantuan Gitu loh Jadi saya gak boleh Itu hanya tempat tinggal Kami aja sekeluarga Gitu Gak boleh ada Ibadah umum Tidak boleh Adanya Kegiatan Yayasan Gitu kan Dan juga Tidak boleh Yang ini Yang keempat Yang keempat Tidak Mengekspos Kegiatan Di pemodis Lewat youtube Atau media Masa Saya tidak boleh Memvideokan Tentang pembangunan Atau Pelayanan Apapun Seperti contoh Ya Pak ya Kemarin Saya membagikan Beras nih Membagikan beras Terus Pengobatan gratis Nah itu Saya disangkanya Bahwa Saya itu Mengkristianisasi Orang katolik Karena dianggap Bahwa di kampung ini Sudah memiliki Agama Jadi Beliau 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 yang di dalam Itu yang keberatan Memberikan alasan Bahwa Jangan Mengagamakan Orang yang sudah Beragama Jangan Kristianisasi Kayak gitu Sedangkan Saya ini Melayani Tuhan Yesus Tidak Tidak Melayani Kristen Jadi Memang parah Sekali ya Yang terjadi Di antara mereka Antara Kristen Dengan katolik Dan bahkan Kristen sendiri Beda Denom itu juga Biasa terjadi Yang seperti itu Bayangkan saja Diana Madureze ini Ingin membangun Sekolah Taman kanak-kanak Atau paut Katanya barusan ya Tetapi Itu dilarang oleh Umat katolik Bahkan Kalau misalkan Pautnya ini Terpaksa Dibuka Mereka Hanya boleh Menerima Siswa Maksimal 10 orang Padahal Yang namanya Tempat sekolah Itu kan Untuk membangun Masa depan Masyarakat yang Jauh lebih baik Jauh lebih maju Itu pun Dipersekusi oleh Umat katolik Dan dalam hal ini Umat katolik Harus memberikan Jawaban Apakah memang Ajaran Anda Seperti itu Atau ada Berita yang Disimpangkan oleh Diana Madureze Umat katolik Harus menjawab itu Dan kemudian Betapa hebatnya juga Persekusi yang Dilakukan oleh Umat katolik Kepada Yayasan yang Didirikan oleh Diana Madureze ini Tadi Ketika Diana Madureze ini Membawa Nama yayasannya Melakukan Bakti sosial Atau Membawa Bakti sosial Maksudnya tadi ya Jadi itu Tidak boleh Di ekspos Di youtube Di tiktok Atau di media Sosial lainnya Jadi Hanya boleh Dilakukan di Kampung situ Tetapi Tidak boleh Ada kamera Kira-kira Seperti itu Umat katolik Apakah iya Kalian memiliki Ajaran seperti itu Ya Jadi silahkan Diberikan tanggapan Kepada Channel-channel Yang ada di Umat katolik Ya Jadi Luar biasa sekali Apa yang Difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Surat Al-Hasr Benarlah Allah Dengan segala firmannya Allah berfirman Permusuhan Antara sesama mereka Adalah Sangat hebat Kamu kira Mereka itu Bersatu Sedang hati mereka Berpecah belah Yang demikian itu Karena sesungguhnya Mereka adalah Kaum yang Tidak mengerti Kami tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh